Intro Mereknya aksi kenakalan yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 8 Bontang pada malam hari membuat pihak sekolah meminta kepada instansi terkait dan para anggota DPRD untuk dibuatkan pagar pasalnya keberadaan pagar diakini mampu meminimalisir aksi kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab Dikatakan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Bontang Sukarsi pembuatan pagar di sekeliling sekolah yang memiliki luas mencapai 2,6 hektare ini menjadi prioritas pihaknya untuk dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini Hal ini bukan tanpa alasan mengingat setiap akhir minggu lingkungan di SMP Negeri 8 kerap kali dijadikan lokasi untuk berbuat kenakalan oleh orang yang tak diketahui identitasnya Salah satunya yang diaksi ngoteng yang umumnya dilakukan pada malam hari Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bungkus minuman obat batuk yang ditemukan di sudut-sudut lingkungan sekolah Karena saya kepengen nanti itu belajar tidak hanya di dalam kelas Kalau ada pagarnya mungkin saya buat gasebo-gasebo jadi belajar bisa menyenangkan lebih ini Tetapi kalau saat ini saya buat gasebo bisa saat ini karena kan kebetulan komite kita banyak tukang tapi kalau tidak ada pagarnya nanti yang memanfaatkan selain kita justru itu menambah masalah nanti karena ini aja masih sesekali ada saya lihat ada bungkus-bungkus komik di pojok-pojok yang tidak terjangkau oleh kita-kita itu terutama habis malam minggu habis minggu itu mesti ada ada plastik lem-lem gitu nah maka dari itu saya sangat berharap bantuan kali ini adalah pagar terlebih Sementara itu Komisi 3 DPRD Kota Bontang yang saat itu melakukan kunjungan untuk meninjau infrastruktur di SMP Negeri 8 turut membenarkan pernyataan dari pihak sekolah Dikatakan Ketua Komisi 3 DPRD Bontang Rustam pemasangan pagar di area sekolah perlu untuk dilakukan mengingat resiko keamanan yang cukup tinggi Terlebih disampaikan Rustam di SMP Negeri 8 terdapat ruang laboratorium yang sudah barang tentu memiliki peralatan yang cukup mahal dan jika area sekolah tidak dipagar dikhawatirkan akan memancing seseorang untuk melakukan tindak kejahatan kalau ada bantuan dari pemerintah lewat ABBD yang diutamakan adalah pembuatan pangkat di belakang dan memang juga serapiskan ada di mesti bisa lihat disini ada peralatan laboratorium dalam kondisi hanya kaca begini tanpa letralisnya kalau orang mempunyai niat yang tidak baik bisa saja dia tinggal percang kaca masuk ke sini Berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Bontang sebelumnya beberapa tim dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bontang sudah beberapa kali melakukan peninjauan di SMP Negeri 8 guna mengukur luas area sekolah yang akan dipagari namun hingga saat ini pemagaran di sekeliling sekolah tak kunjung terrealisasi Sari Aris Muartakan dan pemerintah kota Bontang